Hai karena cuaca kurang bagus keadaan kurang baik jadi pernah saya mau saya kasih campuran ini teman-teman pon 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 itu bumbu gapur teman-teman ya setiap kali ada pergantian musim atau musim pilek atau ayam-ayam saya yang kurang sehat itu saya kasih pon pon tadi atau bumbu gapur saya campurkan di makanannya teman-teman ya sebut cukupnya saja ya nggak usah banyak-banyak ya kita kira-kira kapasitasnya itu berapa kita larutkan seperti ini ya lalu kita campurkan nih dimakanannya karena peternak itu kan beda-beda ya teman-teman jadi saya seperti ini ya kalau bagus ya boleh dicontoh kalau nggak bagus ya buang saja kita saling berbagi karena saya juga kalau melihat teman-teman itu di YouTube itu apa yang bagus saya ambil kalau yang nggak bagus ya saya biarkan saja begitu ternyata itu banyak manfaatnya teman-teman dari teman-teman saling sharing saling berbagi itu banyak manfaatnya mantap matanya makanya oke teman-teman berebut ini berebut biasanya ada yang bilang itu ya ayamnya baru kelaparan memang jam segini teman-teman kalau saya ngasih pakan itu ya jam 3 lewat seperempat kadang ya jam setengah empat gitu pokoknya biar dipilih sendiri ada yang disana di dalam ada yang disini nih pilih sendiri-pilih sendiri ayo 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 pilih sendiri-pilih sendiri pejantan drama saya taruh disini teman-teman biar indukannya bertelur nggak terganggu gitu ya kita pindah yang area sini ini sampah daun semua teman-teman saya kasihkan semua mau kecil mau besar saya kasih campuran tadi pon pon atau bumbu dapur bumbu dapur itu buat jamu ayam juga bisa teman-teman bukan untuk masak saja nanti malah ya ayamnya buat opor saja dikasih bumbu dapur wah kalau ada yang bilang begitu itu tandanya orang yang sangat cerdas teman-teman jadi ayam itu memang enaknya diopor saja ya ayam-ayam jelek semacam ini tuh wajib diopor betul nggak ya itu menurut saya ya betul juga tapi ya enggak juga gitu kita lanjut yang di dalam teman-teman seperti saya ini enggak usah dicontoh teman-teman jadi tadi saya kasih makanan basah campuran ya sekarang ya teman-teman jadi ini ada beras ada gabah juga ada menir beras putih beras merah gabah beras putih yang saya kasihkan yang ini yang akan saya kasihkan tadi yang sudah saya kasih makan juga saya kasihkan nah kasih beras merah lagi teman-teman jadi biar double yang di sebelah sini saya kasih temilan juga nah ini beras Miltu merah sama gabah tadi ya teman-teman ya oke nah ini makan gabah sama beras merah juga beras putih atau menir teman-teman ya ini 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 gabahnya ya kelihatan ya ya gabah ini sebar ini kelihatan ya wah joss teman-teman tapi ya enggak usah dicontoh hal-hal semacam ini jangan dicontoh teman-teman nanti boros pakan ya kalau senang enggak apa-apa ya kalau senang syaratnya kalau senang kalau untuk bisnis maksudnya penjualannya nanti bagaimana bang rugi enggak jangan dicontoh tapi kalau teman-teman itu senang nyaman lihat ternaknya itu ya gede-gede gitu ya sudah menginjak lancuran itu oke teman-teman pokoknya intinya senang saja lah walaupun dapur enggak ada beras tetap lanjut saja itu teman-teman kalau saya sih senang itu mahal teman-teman daripada saya itu buat yang lain yang tidak bermanfaat lebih baik buat ternak saya itu aja teman-teman intinya ini Meta dan ini Meti kita main-main dulu teman-teman akan saya panggil ke sana dia nah saya taruh kameranya disini dulu set oke Meta Meti metomedi-meti sinilah sini Meta Meti sini sini Meta Meti sini Nah sini Meta Meti sini sini Meta mari Sini Sini Nah Ini dia Ayo Sini Itu siapa Oke teman-teman Ini si Meta ini Si Meta ini si Meta Eh Meta 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 Meti Meta Meti Eh sini kamu sini kamu Sini 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 Terima kasih.